Halo halo semua, kakak Spasi akan adakan giveaway buat kalian semua loh gengs Syarat dan ketentuan bisa kalian lihat ya di instagram at Spasi News underscore official Semoga beruntung Halo halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan kakak Spasi Kali ini kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Alvaro Morata resmi dipermanenkan Atletico Madrid Atletico Madrid resmi mempermanenkan Alvaro Morata pada bursa transfer musim panas 2019 ini Dengan begitu, Morata yang masa peminjamannya baru akan berakhir pada 2020 nanti Akan dilepas Chelsea secara resmi usai musim kompetisi 2019-2020 Keputusan The Plus untuk melepas pemainnya itu juga sudah diumumkan secara resmi Di akun media sosial Twitter dan laman resmi mereka Kami ingin berterima kasih kepada Morata untuk kontribusinya Dan berharap ia dapat berhasil di masa depan Demikian pernyataan resmi Chelsea Sebelumnya, sang pemain memang pernah mengatakan kalau dirinya lebih ingin bertahan di Atletico ketimbang harus kembali di Chelsea Oleh sebab itu, Morata meminta Atletico untuk segera membelinya dari Chelsea sehingga tidak perlu kembali ke Inggris lagi Resmi AC Milan datangkan Theo Hernandez dari Real Madrid AC Milan akhirnya resmi mendapatkan Theo Hernandez sebagai rekrutan pertamanya pada bursa transfer musim panas 2019 Theo Hernandez dipastikan menjadi pemain AC Milan untuk musim kompetisi 2019-2020 Hal itu diketahui setelah kontrak Theo Hernandez secara resmi didaftarkan AC Milan ke Liga Serie A selaku penyelenggaraan Liga Italia Tidak diketahui berapa nilai kontrak Theo Hernandez yang pasti Hernandez didatangkan dengan status permanen dan bukan pinjaman Pemain berkebangsaan Perancis itu dikontrak selama 5 tahun oleh Rossoneri Juventus dan Inter Milan rebutan Lukaku Juventus mulai melakukan komunikasi dengan Manchester United untuk menjejaki kemungkinan mendatangkan Romelu Lukaku pada bursa transfer musim panas ini Dilansir dari Football Italia Jumat 5 Juli 2019 Ibian Connery siap mengelontorkan 80 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah untuk mendatangkan seorang pemain ke Allianz Stadium Sinyonya tua ingin membaca ke langkah Inter Milan mengait pemain asal Belgia tersebut Pelatih Juventus, Maurizio Sarri masih ingin menambah opsi di sektor penyerangan Selama bursa transfer musim panas ini, Juve belum mendatangkan pemain untuk ini depan Akan tetapi banyak yang menduga, Sinyonya tua menginginkan Lukaku untuk mendorong La Bene Yamata melepas Mauro Icardi ke klub asal kota Turin itu Seperti diketahui, Inter Milan memerlukan dana segar untuk segera mendapatkan tanda tangan Romelu Lukaku Tim besutan Antonio Conte itu mungkin akan mengorbankan Mauro Icardi pergi ke Juventus sebelum menaikkan tawaran untuk membawa Lukaku ke Giuseppe Meaza Dembele dan Conte Nyo bertahan di Barcelona Presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu memastikan Ousmane Dembele akan bertahan di Camp Nou musim depan Meski sepanjang musim lalu, pemain bersia 22 tahun itu kerap mengalami masalah cedera Seperti diketahui, pemain asal Perancis itu diminati dua klub elit Eropa, Liverpool dan Bayern München pada bursa transfer musim panas ini Bahkan Liverpool akan memanfaatkan kedekatan Jurgen Klopp dengan Dembele saat keduanya berada di Borussia Dortmund Bartomeu juga tidak akan melepas Philippe Conte Nyo pada bursa transfer musim panas ini Walaupun pemain asal Perancis itu mengalami performa naik turun selama satu setengah musim di La Liga Dembele dan Conte Nyo adalah bagian mendasar dari squad untuk pelatih, tutur Bartomeu Alexander Lacazette bertekad bawa Arsenal kembali ke Liga Champions Penyerang Arsenal, Alexander Lacazette berambisi membawa timnya kembali berlaga di Liga Champions Baginya, tim sebesar The Gunners wajib untuk selalu tampil di turnamen antar klub Eropa tersebut Untuk ketiga kalinya secara beruntun, Arsenal absen di Liga Champions dan lagi-lagi bakal berlaga di Liga Eropa Tim Riam London gagal mendapatkan tiket berpartisipasi di Liga Champions setelah finis di peringkat 5 kelas main akhir Premier League lalu Sebenarnya, squad Tassuan Unai Emery tersebut punya peluang melalui jalur lain, yakni dengan memenangkan Liga Eropa Akan tetapi, mereka masih gagal mendapatkan kesempatan itu setelah kalah telak 1-4 dari Chelsea Mau tak mau, Arsenal harus kembali berjuang mendapatkan tiket tampil di Liga Champions pada musim depan Klub seperti Arsenal harus bermain di Liga Champions setiap musimnya Tetapi, pemain berusia 28 tahun itu saat diwawancari oleh 4-4-2 Kami akan mulai memikirkan soal memenangkan gelar besar dalam beberapa musim ke depan Tapi, pertama kami harus memastikan jika Arsenal berada di Liga Champions secara konsisten Paul Pogba akhirnya menyangkupi tantangan dari Zlatan Ibrahimovic untuk melakukan Bottle Cap Challenge Bahkan, Pogba meladeninya dengan memakai 2 botol langsung Dalam postingan di akun Instagramnya, giliran Pogba yang menantang balik Ibrahimovic untuk melakukan hal yang sama dengannya, yakni menggunakan 2 botol At I'm Zlatan Ibrahimovic, terima kasih atas undangan hashtag Bottle Cap Challenge Tulis Paul Pogba di akun Instagramnya Saya baru saja meletakkan Pogtochku Jika kamu tidak keberatan, 2 botol Cap Challenge sekarang, tambah Pogba Brasil berharap final yang menantang lawan Peru Timnas Brazil menghadapi Peru di final Copa Amerika 2019 Selekao mengharapkan final yang lebih menantang melawan Peru Brasil vs Peru dihelat di Estadio Maracana, Senin 8 Juli 2019, Dini Hari Waktu Indonesia bagian Barat Menatap duel itu, tim Samba mempunyai modal bagus Tim Aslan Tite itu belum pernah kalah di Copa Amerika 2019 Mereka membukukan 3 kemenangan dan 2 hasil imbang Salah satu kemenangan didapat saat menghajar Peru 5-0 Berkaca pada kemenangan telat berhasil atas Peru di fase grup itu Felipe Continho Chess jelas menjadi unggulan Back Brazil, Marquinhos tetap waspada dengan Peru Dia mengharapkan pertandingan yang lebih menantang Kami mengharapkan pertandingan yang lebih menantang Bukan skor yang sudah nyaman di babak pertama Kata Marquinhos di Omnisport Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit Yang lainnya sudah menjadi masa lalu Di sepak bola, semua hal berubah sangat cepat Dan kami akan menghadapi Peru yang ada di situasi yang benar-benar berbeda Final selalu berbeda dengan laga lainnya dalam satu turnamen Dia menambahkan Dua pemain Chelsea dapat harapan dengan kehadiran Frank Lampard Dua pemain Chelsea, Danny Drinkwater dan Michi Batusai Berpeluang menjadi pilihan Frank Lampard pada musim mendatang Lampard berniat memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pemain Chelsea Drinkwater dan Batusai bisa disebut sebagai pemain yang terbuang Sejak ditembus dari klub sebelumnya Dua pemain tersebut tak mendapat kesempatan yang cukup untuk membela Chelsea Batusai menjadi rekrutan pertama Antonio Conte di Chelsea Namun ia tak mendapatkan kesempatan bermain yang cukup Batusai menghabiskan kontraknya di Chelsea dengan menjadi pemain pinjaman Ia tercatat pernah membela Borussia Dortmund, Valencia, dan Crystal Palace Nasib Danny Drinkwater jauh lebih buruk dari Patusai Pada musim 2018-2019, ia sama sekali tak mendapat kesempatan untuk tampil membela Chelsea Drinkwater disebut akan dilepas jika Chelsea masih ditangani Mauricio Sarri Namun Frank Lampard siap memberikan kesempatan kepada Drinkwater Padahal gelandang berusia 29 tahun itu merupakan pemain kunci Lichester City Ketika berhasil menjadi cuara Premier League pada musim 2015-2016 Benarkah Neymar akan kembali ke Barca? Hubungan Paris Saint-Germain dengan Neymar memang sudah memanas saat ini Media-media di Spanyol lantas mengabarkan Neymar sudah mencari rumah di Barcelona Dan kabar kembalikan Neymar ke tim Katalan pun kian menguat Dikutip dari One Football, peluang Neymar kembali berseragam Loh sekolah sejatinya hanya tinggal menunggu waktu saja Kata salah satu sumber internal Barca Ini ramai dibicarakanlah soal nilai transfer pemain asal Brazil tersebut Beberapa media di Perancis menyebut PSG tidak akan melepas Neymar Di bawah harga 230 juta euro atau setara 3,65 triliun rupiah Dimana Bartomeu sendiri mengatakan bahwa Barcelona mau saja mengelontorkan dana besar plus satu pemain bintangnya Namun meski tidak menunjuk Neymar Menurutnya kecil kemungkinan Neymar kembali Kami tahu bahwa Neymar ingin meninggalkan PSG Tapi kami juga tahu bahwa PSG sama sekali tidak mau Neymar pergi Jadi tidak ada yang perlu dibicarakan lagi Tandas Bartomeu dilansir dari Football Italia Cari pengganti C, Arsenal disarankan rekrut Johor David Simen punya saran untuk manajer Arsenal une Emery dalam bursa transfer kali ini Regener Arsenal itu ingin Emery membeli ex-keeper Manchester City Johor Arsenal masih mencari pengganti Peter C yang pensiun akhir musim lalu Praktis, posisi keeper kini hanya ditempati oleh Berne Leno Bahkan Arsenal baru saja melepas David Ospina kena muli Sehingga kebutuhan untuk merekrut keeper baru pun semakin mendesak Arsenal butuh keeper berpengalaman untuk melapis Leno Saya rasa keeper muda belum cukup untuk langsung terjun ke kompetisi sesungguhnya Kata Simen seperti dilansir Metro Jadi apa salahnya memikirkan untuk membeli Johor atau Jack Buckland? Keduanya punya pengalaman dan Arsenal butuh sosok seperti itu sekarang Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!